Korban peristiwa kering pada 11 September lalu bertambah menjadi 12 jemaah yang wafat. Setelah korban terakhir bernama Janiro Gadumbang Siregar berhasil diidentifikasi. Informasi tersebut disampaikan Kepala Daerah Kerja Mekah, Arsyad Hidayat, dalam Jumlah Pers, Kamis pagi, waktu Arab Saudi. Jemaah asal Kloter, Mes 9 ini, teridentifikasi berdasarkan pada surat kesaksian suami dan beberapa saksi mata di tempat kejadian. Meskipun kesaksian tersebut cukup meyakinkan, namun tim panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tetap berupaya mendapatkan data yang lebih valid. Hal ini dilakukan dengan pengambilan sampel DNA keluarga Janiro di tanah air oleh tim DVI Mabespori. Pembandingan sampel DNA perlu dilakukan untuk lebih memastikan bahwa Janiro berada di antara beberapa jenazah yang sudah tidak utuh di Muashim. Dengan berhasil diidentifikasi Janiro Gadumbang Siregal, maka total korban jatuhnya keren di Masjidil Haram sebanyak 53 orang. Terdiri dari 12 korban wafat dan 42 korban cederah. Sementara 2 orang Jemaah masih dirawat di rumah sakit Jahir Mekah. Terdiri dari korban daripada peristiwa jatuhnya keren di Masjidil Haram, pada rilis terakhir kami pada tanggal 17 September 2015 yang lalu, kami sampaikan bahwa jumlah total korban yaitu sebanyak 54 orang dengan rincian sebagai berikut. Pertama, Jemaah yang wafat sebanyak 12 orang. Jemaah yang diidentifikasi terakhir wafat adalah Saudari Janiro Gadumbang Siregal. Baik dan demikian informasi dalam Metro Kini hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saat lagi Marvin Sulisio dan Maria Lisia akan...